assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube wibinkokil dan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya memberi foto pada keyboard ya oke sebagai contoh disini saya akan membuka Google lalu saya akan mengetik nah seperti ini nah di keyboard kita ini ada foto kita Bagaimana caranya Oke langsung saja ya yang pertama Anda pergi ke Playstore lalu download aplikasi yang bernama ini ya Hai tipan keyboard Hai nah gambarnya seperti pensil emoticon senyum ya tipan keyboard ini yang akan membuat keyboard kita memiliki gambar kita ya Oke jika sudah anda download lalu anda buka nah setelah anda buka maka tampilannya akan seperti ini Hai ini bisa anda pilih keyboard keyboardnya mana saja Hai nah jika anda ingin membuat sendiri dengan foto anda anda pergi ke sini ya ada gambar kuas di bawah ini ya Nah ini kita klik maka tampilannya akan seperti ini oke kita pilih backgroundnya dulu kita ke sini ya di gambar pemandangan ini kita klik maka Hai akan keluar seperti ini kita pilih galeri Hai setelah terbuka galeri kita pilih foto mana yang ingin kita jadikan background keyboardnya ya di sini saya akan memilih foto saya sebagai contoh saya memberikan foto ini saja hitam putih Ayo kita klik fotonya Hai nah setelah ini kita berbesar cara memperbesarnya tinggal kita klik bagian pojok ini lalu kita geser melakukan penggeseran ke tengah maka akan memperkecil jika kita menggeserkan ke arah pinggir maka akan memperbesar Hai ya kita perbesar lalu kita pasin Oke seperti ini nah jika sudah kita cek list ya di sini ada cek list kita klik Hai ke maka tampilannya akan seperti ini Oke sekarang kita ini kan di latar belakang nah sekarang kita pergi ke tombol kayak kita memberi warna pada tombol untuk memberi warna pada tombol kita tinggal geser di sini ya bulat-bulat ini kita geser mau warna apa ungu biru hijau Oke contohnya sebagai hijau aja ya hijau untuk mengurangi warna kita geser yang bagian tengah ini ke sini oke segini cukup ini kita bisa juga untuk biar transparan kita transparan sedikit saja oke segini Nah untuk memperkecil kolom-kolom kotak-kotak ini kita pilih yang disini ya ada yang bulat eh setengah bulatnya ada yang kotak dan ada yang polos tanpa kotak kita tidak klik polos tanpa kotak tak ada warna ya ini kita klik yang ini dia bentuknya kotak ya ini ada perseginya eh tau ini terserah ya kalau saya memilih yang ini saja setelah itu kita pergi ke font nah kita beli warna font ini kan posisi warnanya masih putih sekarang kita akan berwarna caranya tinggal menggeser tadi merah hijau biru kuning nah merah agak terang hijau biru-biru kayak gini pink merah Oke saya kasih merah saja setelah selesai kita tinggal klik disini ya ada menyimpan jika sudah siap semua tinggal kita menyimpan klik simpan oke sudah menyimpan ya ini posisinya sudah menyimpan tinggal kita kembali nah ini posisinya sudah menjadi keyboard kita saat ini oke jika sudah sini ya ini yang pernah saya buat kemarin dan ini yang baru saja saya kita buat oke saya akan mencontohkan saya akan pergi ke Google lagi contohnya saya akan mengetik nah lihat disini background keyboardnya dan warna teks keyboardnya sudah berubah ya oke mudah bukan oke oke terima kasih sekian dulu tutorial kali ini jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol 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 abone ol